Oke cuy nah gimana kabar kalian nih Nah jadi pada video kali ini ya Daniel bakal nge-share custom hod tiga jari nih Bucyah karena udah lama lagi pokoknya aku bakal share-share terus ya rekomendasi walaupun kan mungkin bosen tapi ya cuman direkomendasikan ya buat kalian enggak aku paksain kok jadi buat kalian yang lagi nyari hod pengen ganti hod atau bosen sama hodnya mau coba-cobain hod baru khususnya hod tiga jari ya karena di video kali ini aku sharenya hod tiga jadi temen-temen jadi silahkan dipakai kalau kalian mau dan silahkan disimalkan ya untuk setting-setting annya ukuran-ukuran tombolnya kemudian transfer asinya dan setting-settingan punya lengkap ya di video nanti kemudian untuk hodnya ini ya Kenapa aku saran ini ya Kenapa aku rekomendasikan karena ini cocok buat semua mode guys intinya bisa bikinnya berlincah karena kan metode yang kita pakai tiga jari gitu jadi tangan yang kita pakai main tiga jari otomatis lebih lonceng juga ya dibanding dua jari walaupun mungkin ya tergantung skill juga tergantung pribadi yang main juga gitu tergantung player cuman kalau aku sendiri ini cocok buat semua mode cocok buat turnamen juga bahkan ya ataupun buat freestyle buat pepeng buat barbar buat solo squad cocok semua kemudian simple rapi kemudian eh tombol tombolnya atau fitur fiturnya aku pakai semua aku maksimalin semua gitu ya saya bilang kemudian untuk hal ini juga ya bisa dipakai buat lincah gitu auto lincah ya bisa dibilang kemudian gampang headshot nah buat kalian yang penasaran langsung di simak ya dan pastikan udah klik tombol like dan subscribe-nya dulu cuy biar dan itu makin semangat bikin video-video nya ya kan dan mungkin langsung aja kita masuk ke pembahasan atau ke unti saya audinya guys ke settingan-settingannya dan gimana cara settingnya ya teman-teman Oke teman-teman langsung aja kali ya ke kontrol atau custom hodenya nah disini ini pertama-tama seperti biasa ya aku bakal jelasin dulu kalau misalkan nanti untuk custom hodenya ada yang mau dimodifikasi ada yang mau diubah-ubah silahkan teman-teman ya ini aku cuman kasih gambaran yang aku pakai doang atau rekomendasi doang bisa kan ubah-ubah sendiri senyaman mungkin ya sesuai dengan selera dan keinginan kenyamanan masing-masing nah disini aku bakal jelasin di bagian pengaturan besar itu untuk tampilan ya jadi untuk bagian tampilan aku untuk not screennya ya aku pakai on teman-teman kemudian lanjut ke bagian yang pengaturan kontrolnya nah disini sama aku cuman kasih tahu yang aku pakai atau rekomendasi aja nantinya kalau ada fitur yang mau kalian pakai silahkan dipakai atau kalau ada yang aku pakai dan kalian nggak mau pakai silahkan dimatikan aja nah karena ini berhubung tiga jari ya jadi untuk eh fiturnya aku maksimal ini semua yang pertama seperti fitur tombol tembak di kiri aku pakai selalu ya kemudian tahan tembak untuk scope aku pakai on kemudian untuk wiki ponsel aku pakai on ya biar bisa peping-peping biar bisa kebutuhan freestyle juga ya freestyle-freestyle ganti senjata cepat gitu atau awm ya roll scope bisa pakai fitur wiki ponsel nah untuk wiki download aku nggak pakai karena nggak terlalu berpengaruh juga kemudian yang paling penting lagi di bagian terwebless ya Nah untuk slot granatnya akan pakai aja yang double slot nah untuk Google smart setraunya sesuai selera nah disini aku pakai of ya aku pakai Google manual biar kebiasa kemudian untuk settingan-settingan yang lain bisa akan lihat atau bisa akan sesukan sendiri ya karena udah nggak terlalu penting punya sesuai selera akan masing-masing aja mau pakai settingan seperti apa aja nah lanjut ke bagian settingan custom mode-nya langsung untuk custom mode-nya ini tiga jari teman-teman jadi aku bakal jelasin dulu ya aku bakal terangin satu persatu pokoknya yang aku terangin adalah yang aku mau jelasin juga ya jadi silahkan disimak silahkan dilihat baik-baik gitu nah untuk di bagian tombol ganti senjatanya atau tombol pegang senjata ya mengganti-ganti senjata gitu atau reload ini ada di atas teman-teman dengan ukuran 90% yang untuk transparasinya nanti aku bakal bahas ya di akhir video nah kemudian lanjut ke bagian bawah sini ada tombol lompat ya dengan ukuran 75% kemudian dibawahnya lagi ada tombol jongkok dengan ukuran 75% jadi agak gede ya Nah kemudian untuk tombol skill karakter ada di sini dengan ukuran 80% Nah untuk tombol tembak juga aku bakal bahas di akhir video sekalian nah disini ada tombol slot granat ya karena kan dual sama granatnya beda gitu nah ini yang aku pakenya kliknya pakai tombol jempol kanan ya Nah kemudian di bagian atas yang aku pakai telunjuk untuk bagi buat ngekliknya yaitu tombol kiki bonsit teman-temannya atau kalau kalau apa namanya mau roll scope sniper ganti-ganti senjata dengan cepat atau mau freestyle aku pakai tombol tangan telunjuk ya buat pencet tombol ini teman-teman jadi ini tiga jari nah kemudian lanjut ke bagian kiri ya kita pindah kagak kiri Nah di sini ada tombol global dengan ukuran 100% Nah untuk tombol bom teman tadi ukurannya 60 dan untuk tombol kiki bonsitnya di 80% nah lanjut ke bagian sini ada tombol analog dengan ukuran 25% kemudian di atasnya ada tombol lari dengan ukuran 80% kemudian untuk tombol skopnya dimana Bang nah ini tombol skopnya gc agak gede juga dan ini aku pencetnya pakai tombol telunjuk kiri ya kalau tadi dan yang disebelah pakai tombol apa sih namanya pakai tangan telunjuk di kanan ya jadi enggak barengan gitu kita pakai jadi satu-satu ya kadang kita pakai tangan telunjuk eh kanan buat eh bantu jempol kanan kiri kita kalau juga aku paket tangan telunjuk kiri jadi tiga jari ya Nah kemudian di bagian kiri di sini ada tombol skill karakter kedua dengan ukuran 70% pindah dikit ke atasnya geser dikit ke atasnya ada tombol medkit dengan ukuran 65% kemudian tombol tas sama sama ya ukurannya 65% nah kemudian tombol ngepon ya ada di sini karena jarang kupake juga ini jarang kepake makanya aku taruh di pinggir bawah aja kan kanan eh paling bawah ya saya bukan kanan dikiri cuy dengan ukuran 40% kemudian untuk tombol tembak aku bakal jelasin eh ukurannya di sini aku pakai 75% ya cuman yang aku saranin itu enggak harus 75% intinya sesuai selera kalian rekomendasi aku saran aku aja yang bisa kalian cobain ya pokoknya aku saranin itu antara 50-75% ataupun yang paling mentok-mentok yang paling gede ya yang paling maksimal yang aku saranin adalah 80% masih bisa kok masih enak kok cuman di sini aku pakai 75% saran aku ya kalau kalian mau pakai buat pepeng buat one shoot nah lebih lebih kecil lebih bagus ya bisa pakai antara 50-an sampai ke 65% nah cuman kalau kalian mau pakai buat main-main biasa aja yang yang buat eh al kebutuhan ya semua kebutuhan freestyle bisa slow squad bisa barbar bisa main lincah bisa main one shoot bisa bisa headshot dikit-dikit aja ya intinya enggak terlalu fokus one shoot enggak terlalu fokus freestyle Nah akan bisa pakai yang ukuran 70-80% mungkin ya cuman disini aku pakai 75% nah kemudian saran aku ya untuk penempatan dan posisinya kan posisikan agak kebawah ya biar lebih gampang headshot biar tarikan kalian lebih lebih gampang ya lebih enteng tarikan kalian ke atas lebih tepatnya ke kepala musuhnya jadi digeser aja ditaruh aja agak ke bawah seperti ini ya biar tempat atau yang kosong di atas ini lebih panjang ya jadi bisa ditarik kayak gini jempol kalian sampai ke atas ini sampai mentok ke atas ya karena ya lalu asa tangan kalian buat geraknya buat gesernya nah kemudian yang yang terakhir ya aku bakal jelasin tombol-tombol yang kurang penting seperti tombol emote tombol emote nya disini ukurannya 70% kemudian tombol tandain disini ya tandain item atau map kemudian tombol emote pad ada di pojok kiri ya kalau nggak kelihatan mohon maaf karena nanti mungkin kepotong ya videonya di bagian pojok-pojoknya karena aku besarin kemudian untuk nickname player ada di atas ini temen-temen ya ukurannya 65% nah satu lagi cuy aku hampir lupa temen-temen nah tombol tembak di kirinya ya hampir nggak kelihatan temen-temen ya ketimpa sama tombol nickname player nya sama nama-namanya ya ini ukurannya 70% ini juga aku klik yang menggunakan tombol terjunjuk di kiri tangan terjunjuk di kiri bukan tombol temen-temen nah kemudian untuk tombol-tombol yang lain ya seperti tombol gunakan disini dengan ukuran 40% tombol repeat 40% kemudian ya bisa kalian sendiri ya tombol message mata ada di atas tombol sekitar ya dan lain-lain bisa kalian lihat sendiri temen-temen kemudian untuk modern custom ordernya kurang lebih seperti ini dan serenap ya langkah terakhir untuk tips dan trik setting transparansi jadi awal-awal ya karena kalau akan pertama-tama kan pasti agak kaku ya pasti belum hafal posisi-posisinya dimana nah jadi untuk awal-awal pak aja yang transparansi antara 0 antara 10 ya sampai 50 persenan nah eh salah lagi sih kebalik jadi pakai antara 100-50 persenan gitu kalau awal-awal nah cuman kalau kalian udah kebiasa udah lumayan hafal juga nah biar lebih rapi juga ya kan kalian bisa pakai antara 50 sampai ke 10 persenan nah kenapa Daniel tuh pakainya yang kecil temen-temennya karena biar lebih rapi karena ya biar aku bisa lebih hafal juga ya tanpa kulat tombol-tombol yang aku yang aku pencet jadi aku pakai kebanyakannya 10 persenan bahkan hampir semua nah nanti kalau kalian udah setting seperti ini silahkan disop ya silahkan disimpan aja temen-temen cuman karena dan udah simpan sebelumnya makanya disini aku batalkan aja ya dan mungkin untuk video kali ini ya hod rekomendasi atau sharing sharing hod tiga jari kali ini sampai sini aja makasih banyak yang udah menonton ya dan di ucapin makasih banyak juga buat yang udah paket lengkap nah sampai jumpa di next video ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh temen-temen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati